Boleh kita garuk-garuk itu boleh, itu tidak membatalkan sholat. Yang tidak boleh sholat itu gerakannya misalnya yang tidak ada urusan sari'i. Contoh nih, Allah wakbar, gatel disini tidak apa-apa di garuk saja. Saya dulu tidak berani garuk karena kena omong lebih gerakannya batal. Saya ngitung, kalau gatel di hidung saya. Saya kan ngitung, siji lorut telu, berarti tidak bisa balik. Tidak berani garuk, muayni doa sholat. Begitu saya kesempatan sujud, ta'oh, srok, srok. Loh malah itu yang merusak rukun sholat. Menemen kok, dan yang tak takon, ya Allah, makanya perlu kita belajar disini. Handphone bunyi di masjid, banyak sekali. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Rasulullah dalam rawaku muslim, tirnithi dan anasai, diriwetkan oleh Aisyah radulahu anha. Rasul itu pernah, iddakanna ruku aman ruku, iddakanna sujud dawasa jaduh. Rasul itu pernah seperti ruku, tapi tidak ruku, seperti sujud, tidak sujud. Cuman apa? Memindahkan kain Aisyah yang terjatuh, mengganggu kekusukan beliau. Nah kita handphone bunyi. Etatataka agrumu, tenangai. Itu mengganggu sekali, itu mendolimi tetangganya. Pandal rosun pesal apa? Al muslimu akul muslim. Setiap muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Layat limuhu, jangan mendolimi saudaramu. Walayus limuhu. Dan jangan membiarkan saudaramu tanpa pertolongan. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya Allah urusi hajatnya Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya Allah bebaskan kesulitannya Ini buku hari muslim dari Ibnu Umar Maka siapapun yang membantu kekurangan saudara Dibantu oleh Allah Kita handphone bunyi diem saja Itu dolim loh pak Tetangganya mesti begini Pasti begitu Itu mengganggu itu Kalau sholat boleh ngomong Mesti sebelahnya begini Saya tidak boleh ngomong Menentok batin Maka kalau handphone bunyi Tidak apa-apa ambil Matikan Tidak membatalkan sholat Seperti Rasul ketika memindahkan kain Beliau makan ruko Seperti ruko Seperti sujud Cuma pindah langsung sholat lagi Ini nabi Kita yang manusia Handphone bunyi Edo-edo gak ngerti Sampai selesai sholat Ditinggal metu Baru yang jawabnya ditampok Jangan seperti itu Matikan Tidak membatalkan sholat Yang membatalkan sholat itu Sampai membatalkan sholat itu Sampai membatalkan sms Terus dijawab Seseq yoseq sholat Wah Seng nompot Tambah bingung Kipi yefulan Sholat itu sms Jadi selama hanya mematikan Tidak membatalkan Islam itu Surat kedua Ayat 185 Kemudahan Bukan kesulitan Maka pintu rahmat Allah Luar biasa Nah kembali Sebagai contoh Yang tadi saya ungkapkan Yang belum saya selesaikan Ketika haji ini Tidak ada apapun Kecuali tiga hal Berdasarkan syariat Yang pertama Dijanjikan Allah apa Orang yang haji Itu dosanya nol Kenapa demikian Dimana bisa kita temui Bahwa orang haji Dosanya nol Itu disampaikan Dalam musnad Ahmad Dari Abu Hurairah Rasul salam kol Man hajal baita Falam yarfuk walam yasfuk Roja'a kama waladadhu umuhu Maka setiap orang Yang berangkat haji Karena Allah Falam yarfuk walam yasfuk Tidak berkata kotor Dan tidak berbuat fasik Roja'a kama waladadhu umuhu Maka aku pulangkan dia Sebagai seorang anak Yang baru dilahirkan Ibunya Kita tahu kan Kullu mauludin Fitro Setiap anak itu Suci Maka Haji itu Dijanjikan Allah Nol dosanya Melalui rasul Janjinya melalui rasul Dalam musnad Ahmad Dari Abu Hurairah Man hajal baita Falam yarfuk walam yasfuk Roja'a kama waladadhu umuhu Dijanjikan Nol dosanya Beda dengan agama saya dulu Lahir Bawa dosa katanya Dosa pendahulu-pendahulunya Sehingga Yusuf sampai perlu Sampai tailor Untuk menebus dosa Kasian itu Masya Allah Naudufillah Karena itu Janji Orang yang bisa haji Dosanya nol Maka bersyukur Kita bisa berhaji Yang kedua Ketika orang bisa berhaji Dijanjikan oleh Allah Permohonannya Itu dikabulkan Dimana janji Allah ini Disampaikan Dalam surat ke 40 Ayat 60 Dan Rasul juga menyampaikan Dalam rawahu Ibnu Majah Dari Abu Hurairah Dikatakan apa Al-Hujjaju Wal-Ummaru Wafdullahi Setiap orang haji Dan umrah Adalah tamuku Inda'ahu Ajabahum Wa-Istafarrahu Wufarolahum Maka ketika Dia mendapat Pangkat Duyufullah Duyufurrahman Disitulah Doanya Apabila Dia berdoa Kepada aku Kata Allah Doanya Aku kabulkan Wa-Istafarroha Wufurallahum Dan apabila Ia memohonkan Ampunan Makan Dan niscaya Diampuni Dosanya Ini Janji yang kedua Nah di Indonesia ini Sering salah kaprah Karena ada anggapan Bahwa diikuti Malaikat Sehingga kalau pulang Direbut doanya Keliru Justru Justru Antum Minta doa Kepada mereka Yang berangkat Haji Karena apa Saat itulah Dikatakan Al-Hujaju Wal-Ummaru Wafdullahi Jadi setiap orang Yang haji Dan umrah Itu tamuku Tamu Allah Pangkatnya Duyufullah Duyufurrahman Disinilah Kita minta doa Karena Rasul mengatakan Inda'ahu Ajabahum Wa-Istafarrahu Wufarolahum Maka ketika Dia berdoa Dikabulkan Ketika minta ampun Diampunkan Jadi waktu kita Ngantar itu Minta doa Dan minta doa Pada dia Tolong Waktu kamu disana Doakan Pangkatnya Dia Duyufullah Duyufurrahman Kalau dia sudah pulang Kesini Dimintain doa Pangkatnya Dia sama dengan kita Penduduk Republik Kediri Artinya Ya podo Sama kita Doanya Nah inilah Menepis Anggapan Indahnya Iman Islam Ini Tidak aneh-aneh Agama kita Ini logik semua Orang terus Gomalekat Berangkat uang lima Gorong atus Dan itu kan harus Lapor Pak RT RW Satu kali 24 jam Kan lapor Pak RT Pak RW Gorong atus Nah yang susah Pak RT Pak RW tanya Sopo Sopo Jadi tidak benar Yang ketiga Dijamin Surganya oleh Allah Jadi ini yang benar Karena Rasul Mengatakan Satu umroh dengan umroh yang lain Menghapus dosa Di antara keduanya Dan haji mabrur Tidak ada balasan Kecuali Surga Ini Tiga ini saja Yang Allah berikan Dari berhaji Jadi yang pertama Dosanya dihapuskan Dikatakan Yang kedua Semuanya dikabulkan Dari pernyataan Rasul Yang ketiga Yang ketiga dikatakan Ini tidak ada balasan lain Kecuali surga Di sini Nah Lalu pertanyaannya Dimana nikmatnya Iman Islam ini Dimana besarnya Rahmat pintu Allah ini Dimana besarnya Keutamaan Bagi yang belum Haji pun Bisa mendapatkan Keutamaan yang sama Artinya apa Islam itu Indahnya Iman itu Bukan berarti Kalau tidak bisa haji Terus tidak dapat Lain-lain yang tidak Allah masih ganti Tukar lagi Bagi yang belum Dapat kesempatan haji Ada enam perkara Yang bisa dilakukan Selama bulan Julhijjah Ya ini Saya cenderung Saya ikut Tanggal walu Saya Sengom Ben Sepuluh Entah Rasul Menyampaikan Amilu min amali Asri min yaumi Sepuluh hari Pada bulan Julhijjah ini Dikatakan Min solihu Ketika amal itu menjadi Amal-aman yang soleh Masya Allah Ya ini Asri min yaumi Arafah Hanya Sepuluh hari-hari Arafah ini Itu Melebihi Pahala jihad Sampai sahabat Bertanya Ya Rasulullah Kurna min jihad Fisabilillah Apa tidak Lebih utama Jihad Rasul Mengatakan Tidak Fala jihad Fisabilillah Indah khurmin Amalihi Asri yaumi Masih lebih Bagus Melebih tinggi Sepuluh hari Mulai tanggal Satu Sampai sepuluh Kalau kita Beramal soleh Itu mengalai Yang jihad Kecuali Yang jihad Itu mati Habis Harta Bendanya Kemudian Mati Sahid Itu tinggi Mereka Selama mereka Menghabiskan Harta Bendanya Terus pulang Hidup Masih tinggi Yang mengamalkan Ini Ya Allah Disinilah Letaknya Indahnya Islam Jadi Kalau belum Bisa haji Allah masih Buka pintu Rahmat Yang lain Tinggal Sekarang Kita ini Mau merebut Tidak Hanya disitu Intinya Jadi Islam ini Indah Kalau Tidak Indah Saya Tidak Pindah Setelah Pindah Ketemu Wanita Tadi itu Kok kebetulan Namanya Indah Pas banget Gitu loh ya Ya Jailah Nah Kemudian Ketika ini Sangat luar Biasanya Bahwa pintu Rahmat Allah Tidak hanya pada Satu sisi saja Belum bisa Beraji Allah tukar Itu yang pertama Dan janji Allah Apa Di dalam surat 16 Surat An-Nahl Ayat 97 Allah katakan Barang siapa Beramal Soleh kebaikan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Wahwa Mu'minun Dalam Keadaan Beriman Falan Nuhiyyanahu Hayatan Toyiba Pasti Aku Muliakan Hidupnya Di dunia Dalam Kebaikan Dan aku balas Melebihi Apa Yang telah Ia lakukan Masya Allah Luar biasa Islam Nikmat sekali Iman kita ini Saya dulu Gula Ampunah Dosa Gula Iromo Mau Mau Ngaku Dosa Ngopo Dosamu Kemarin Jalan-jalan Maunya pulang Terus Menggok Nenggono Katut Terus Buka botol Langsung Mendem saya Dosa Menyesal Menyesal Dosamu Diampuni Wenak Wenak Tenan Terus Mikir Mati Satap Malaikat Untuk Berang Perkorong Ampuni Dosa Orang Yang Berhak Mengampuni Dosah Hanya Allah Surat 4 Ayat Berapa 89 Jadi Hanya Allah Yang Berhak Mengampuni Dosa Surat 4 4 8 Kalau 89 Itu Orang Kafir Tidak Pernah Berhenti Untuk Mengajak Kita Menjadi Kafir Hati-hati Ini Tidak Pernah Berhenti Mereka Berusaha Menjadikan Kita Kafir Di Surat 4 4 8 Itu Jelas Bahwa Allah Mengampuni Dosa Bukan Manusia Maka Disinilah Pintu Rahmat Sangat Indah Belum Bisa Diberi Kesempatan Itu Yang Kedua Suruh Perbanyak Doa Karena Apa 10 hari Ini Luar Biasa Ini Tidak Ada Kata Terlambat Walaupun Sekarang Sudah Masuk Tanggal 7 8 9 10 Maka Tidak Ada Kata Terlambat Sisa Sorm Dino Ayo Dimanfaatkan Baik-baik Kemudian Yang Ketiga Berdikir Berdikir Surat Kedua Ayat 203 Kita Suruh Berdikir Pada Hari-hari Yang Berbilang Berdasarkan Kitab Tafsir Hari-hari Yang Berbilang Diantaranya Tanggal 1 Sampai 10 Julhijjah Umat Islam Tanggal Nidih Rapal Percaya Nggak Bulan Yang Ditunjuk Allah Tadi Dalam Surat 9 36 Bulan Julhijjah Dan Bulan Bulan Komariyah Lain Antum Coba Buktikan Apa yang Saya Sampaikan Ini Berdasarkan Quran Setiap Tanggal 13 14 15 Bulan Komariyah Bulan Komariyah Bukan Bulan Masih Coba Antum Lihat Tanggal 13 14 15 November Desember Januari Bulan Tidak Karu Karuan Posisinya Tapi Kalau 13 14 15 Komariyah Itu selalu Posisinya Seperti itu Disini Sudah Menunjukkan Bahwa Allah Luar Biasa Islam Luar Biasa Cuma Kita Saja Yang Kelawasan Islam Sampai Lali Kabeh Misalnya Tidak Ngurui Disini Cuma Ngiling Saking Laki Kemaruk Mocok Kitab Jadi Ngingatkan Yang Belum Baca Karena Itu Syukuri Nikmat Iman Kita Karena Luar Biasa Yang Keempat Banyak Bersedekah Di Bulan Bulan Haram Setiap Bulan Haram Banyak Sedekah Apalagi Julijah Di 10 Hari Seperti Ini Banyak Bersedekah Dan Kalau Bersedekah Jangan Takut Orang Bersedekah Kau Wadi Lepaskan Saja Allah Janjikan Dalam Surat 57 Surat 57 Itu Al-Hadid Ayat 18 Siapapun Baik Laki-laki Maupun Perempuan Yang Bersedekah Untuk Allah Dalam Kebaikan Dijanjikan Allah Dilipat Gandakan Dan Berpahala Kemuliaan Dan Kebaikan Jangan Takut Gara-gara Hadis Rasulullah Itu Apa Rasulullah Sering Bilang Sapa Yang Infak Seribu Itu Diganti Sabatun 700 Kalinya Gara-gara Kalimat Hadis Ribu Padahal Maksudnya Rasulullah Menunjukkan Seribu Itu Menunjukkan Bilangan Yang Banyak Artinya Kalau Seribu Sebanyak Banyak Yang Bersedekah Karena Sebu Dibuka Kota Gambar Mas Patimura Gawa Pedang Kita Lihat Sebu Di sini Patimura Gawa Pedang Ngejak Perang Sekali-sekali Dirubah Mas Patimura Islam Gitu Ada Surbanan Ada Dua Ada Antasari Tapi Ada Yang Mas Di Ponegoro Itu Atau Lebih Mas Yang Tidak Ikhlas Tapi Islam Lain Atau Kalau Mau Bagus Warnanya Biru Itu Ada Satu Orang Kopyahan Kalau Pengen Luar Biasa Di Joli Gambarnya Abang Gambar Pedang Padahal Janji Allah Selain itu Dijanjikan Allah Melebihi Dolar Dan Euro Dijanjikan Surga Ali Imran 133 134 Jadi Bagi mereka Yang Infak Baik Lapang Maupun Sempit Ini Bagaimana Demen Ini Tengah Ini Sepuluh 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 Kedang Goreng Sepuluh Masjid Cape Surga Cukup Masya Allah Jadi Banyak Bersedekah Yang Kelima Puasa Arofah Ini Kalau Bisa Insya Allah Besok Ini Tanggal Sembilannya Itu Jangan Sampai Enggak Puasa Karena Puasa Arofah Ini Kata Rasulullah Yukafurus Sat Sabi Fat Ba Atan Mil Bayat Jadi Menghapuskan Dosa Satu Tahun Dan Satu Tahun Berikutnya Jadi Jangan Dilewatkan Ini pintu Rahmat Luar biasa Belum Bisa Haji Belum Ada Kesempatan Ya Masih Banyak Pintu Rahmat Artinya Islam Itu Suatu Keindahan Disinilah Menunjukkan Bahwa Allah 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 Rahman Rahim Aziz Rozak Itu Disini Jadi Karena Tidak Banyak Pintu Rahmat Kita Saja Yang Tidak Mencari Yang Terakhir Yang Keenam Kalau Kita Belum Bisa Mendapat Kesempatan Haji Maka Suruh Berkurban Bagian Lapan Nah Untuk Kurban Sama Halnya Sering Kali Ada Anggapan Yang Mulai Dari Kecil Zaman Saya Belum Islam Sampai Sekarang Masih Ada Anggapan Bahwa Binatang Yang Dikorbankan Itu Nanti Jadi Tunggangan Naik Ke Surga Hadis Surah Ketemu Nah Ini Kalau Sampai Binatang Kurban Ini Jadi Tunggangannya Yang Bahaya Urunan Sapi Fulan Fulano Fulani Fulana Fulan Ini Urunan Tuku Sapi Siji Waktu Hisap Fulan Duluan Oke Fulan Kamu masuk Surga Jiceng Sapi Ini Aku Melah Tuku Bian Entai Nona Nggak ada Ya Cuma Apa Jazza Ilal Jana Kita Disiapkan Surga Oleh Allah Dalam Berkorban Itu Nggak ada Gata lain Nggak usah Bingung Kita Ini bukan Karena Dan lucu Hanya Indonesia Saja Yang kambing Itu ada Namanya Iya Rahmat Ngek Abdullah Ngek Bangun Ngek Ngedus Indonesia Nggak jenengi Niat Itu Jenengan Sama Allah Sudah Niat Kan Hanya Sama Allah Perkara Panitiasi Nggak ngaji Ini atas Nama Siapa Panitiasi Bener Rasa Takon Sudah Dicerahkan Diterima Salaman Itu yang Bener Dan Tolong Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Dalam hal Berkorban Ini Diantaranya Binatangnya Secara syariat Perhatikan Tidak Buta Tidak Pinjang Tidak Kurus Tidak Sakit Kronis Boleh Langsung Itu Sebenarnya Memenuhi syarat Syariat Plus Tidak Tercelah Jangan Dicelah Kadang Kita Mencelah Contoh Ini Dua juta Terus Kalau diperbolehkan Sudah Antum Cela Padahal Memberikan Oleti Yang Terbaik Jangan Dicelah Ngenyang Boleh Siapa Ngomong Ngenyang Pintar Pintar Tidak Buk Korban Boleh Tapi Jangan Dicelah Tawar Apa Ini Sisian Sisian Kuping Sisi Sisi Teng Jangan Dicelah Pokoknya Tawar Boleh Tapi Jangan Dicelah Maka Kurbankan Dengan Baik Panitia Yang Perhatikan Dalam Hal Kurban Ini Hindari Mempergunakan Semua Apapun Organ Dari Binatang Kurban Ini Untuk Diperjual Belikan Atau Untuk Biaya Operasional Tidak Boleh Secara Syariat Jadi Harus Semua Dikorbankan Jadi Tidak Boleh Kulitnya Untuk Biaya Operasional Tidak Boleh Kalau Kulit Itu Dikumpulkan Terus Dijual Boleh Tapi Dibelikan Lagi Binatang Kurban Untuk Dibagikan Lagi Itu Boleh Ini Supaya Apa Benar-benar Memiliki Derajat Kurban Tidak Masuk Kategori Sodako Jadi Indah Sekali Islam Ini Banyak Pintu Rahmat Yang Bisa Kita Proleh Dalam Agama Kita Ini Sehingga Kita Mampu Untuk Melaksanakan Semua Dengan Baik Saya Sampai Jam Berapa Ustaz Jam Sembilan Wih Sepuluh Lolas Cici Sampai Sampai Masih Ada 30 Menit Maka Bagaimana Sekarang Kita Untuk Merawat Dan Menjaga Iman Ini Yang Terpenting Kita Tahu Iman Islam Luar Biasa Kita Tahu Bahwa Islam Ini Sudah Agama Yang Dipulih Oleh Allah Kita Tahu Bahwa Kebenaran Yang Diterimanya Ini Nah Sekarang Tinggal Merawat Sekarang Bagaimana Merawat Sedikitnya Ada Enam Hal Dalam Merawat Dan Menjaga Iman Kita Agar Hidup Ini Tidak Sia Sia Sama Dengan Handphone Kita Beli Handphone Coba Antum Lihat Di Dalam Kotaknya Ada Tulisannya Jangan Dicuci Di Wastafel Sama Iman Kita Pun Juga Harus Kita Perlakukan Harus Kita Rawat Dengan Sesuai Aturan Sesuai Dengan Ketentuan Kalau Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Maka Iman Ini Sia Sia Maka Dalam Merawat Dan Menjaga Iman Ini Yang Pertama Allah Ajarkan Kepada Kita Berdasarkan Surat 103 Dikatakan Apa Disana Setiap Manusia Itu Rugi Semua Saja Kecuali Kecuali Mereka Yang Beriman Dan Beramal Soleh Jadi Iman Tidak Bisa Hanya Diucapkan Iman Tidak Bisa Hanya Diucapkan Saja Tapi Diucapkan Diakini Dijalankan Sebab Kalau Ngucapkan Tok Islam Saya Islam Saya Salat Salam Saya Itu Belum Beriman Jadi Kalau Orang Iman Itu Diucapkan Diyakini Dilaksanakan Kalau Cuma Yakin Tok Tidak Diucapkan Tidak Dilaksanakan Ini Sama Dengan Pamannya Rasul Ingat Siapa Pamannya Rasul Abu Talib Itu Yakin Dia Bahwa Rasulullah Ini Ponanya Ini Utusan Allah Maka Siapa Yang Menghadapi Rasul Hadapi Aku Juga Dengan Pedang Ini Dibela Betul Tapi Suruh Sahadat Suruh Melaksanakan Tidak Mau Jadi Kalau Ada Orang Cuman Yakin Tunggal Ada Lagi Yang Ngomong Allah Itu Tuhan Rob Setan Yang Ngomong Di Asafat Setan Yang Ngomong Tuhan Rob Tapi Suruh Sadat Suruh Melaksanakan Kristian Sudah Itu Apa Ulaika Ashabun Arhumpia Hati-hati Mereka Tidak Pernah Berhenti Untuk Berusaha Menjadikan Kita Kafir Itu Sebagaimana Firman Allah Di Surat Anissa Ayat 89 Di Surat Kedua Ayat 109 Tidak Mereka Berhenti Tidak Pernah Berhenti Berusaha Menjadikan Kita Kafir Itu Sudah Nas Mereka Berusaha Menjadikan Kita Untuk Menjadi Kafir Contoh Yang Paling Mudah Saja Di Indonesia Ini Ada Berapa Stasiun Televisi Yang Bisa Ditonton Bebas 24 Kan Kira-kira 24 Stasiun Mohon Maaf Ini Dari 24 Stasiun Itu Yang 21 Sudah Sahamnya Dipegang 70% Oleh Zionis Yahudi Dan Nasrani Mohon Maaf Ini Kenyataan Yang Tidak Dibeli Tidak Diambil Sahamnya Tiga Stasiun TVRI TV9 Punya Nadatul Ulama Di Surabaya Dan Alip TV Punya Muhammadiyah Di Jakarta Tapi kok Tepak Tiga Orang Nonton Blas Justru Yang Ditonton Umat Ini Yang Dibayari Musuh Musuh Islam Akibatnya Apa Dia Film Filmnya Sinetronnya Ya Tidak ada Ta'aruf Tidak ada Ini Tidak ada Talib Abdunikah Dan Sudah Gandeng Gandengan Tangan Peluan Cipika Cipiki Ya Dan lain sebagainya Belum nanti Musik-musiknya Lagunya Ya Pakaiannya Itu kan Mengajarkan Badanan kita Oh boleh Pakai seperti ini Jangan Dikira mereka Tidak tahu Saya aja waktu masih Sebagai praktisi Di Katolik Tahu Bahwa Rasul Mengatakan Afdolu Solatu Bakdo Fardiatun Solat Tulail Afdolnya Solat Setelah Solat Solat Fardu Adalah Solat Malam Jangan dikira Kami gak Tahu-tahu Ya apa Caranya Umat Islam Sepertinya Tidak Solat Apa Akibatnya Lihat Sepertiga Malam Televisi Itu Menghancurkan Sabdanya Rasul Afdolu Solat Ba' Do Fardiatun Solat Solat Lain Akhirnya Apa Kita Seorang Suami Pesan Kepada Istrinya Nih Gugan Jam Lur Oh iya Tajud Oh alam Gampang Pokoknya Gugan Dibangunkan Jam Dua Pagi Tidak Segera Mengambil Apa Yang Diambil Remote TV Karena Ada Manchester United Dan Liverpool Di sana Nah Ini Jam-jam Yang Saatnya Luar Biasa Padahal Rasul Pesan Apa Kalau Orang Langsung Mau Dengar Adan Atau Terbangun Ambil Wudhu Siapa Yang Langsung Ambil Air Wudhu Itu Dibersihkan Dosanya Langkah Langkahnya Solatnya Itu Dihitung Semalai Allah Duduknya Menanti Satu Solat Dengan Ampunan Masya Masya Rindanya Pintu Rahmat Ini Dalam Iman Islam Kita Tidak Pernah Merebut Banyak Sebenarnya Dengan Ini Ngerti Cuma Kelawasan Islam Terus Lali Maaf Sekali Saya Tidak Mengguri Artinya Pintu Rahmat Begitu Luas Cuma Kita Jarang Mau Merebut Karena Merasa Islam Beres Itu Saja Nah Padahal Kita Bisa Lebih Daripada Sekedar Itu Nah Maka Kalau sudah Seperti itu Apa yang Djadi Mereka Berusaha Merusak Kita Maka Dikatakan Demi Waktu Ini Artinya Jangan Siasakan Dengan Percuma Karena Setiap Amalan Kita Ini Dalam Memiliki Iman Itu Harus Menjadi Motivasi Mendapatkan Balasan Dari Allah Bahkan Orang Sampai Mengatakan Apa Pasti Hidupnya Ini Aku Muliakan Di Dunia Ini Dalam Kebaikan Jadi Tidak Nunggu Mati Baruk Berikutnya Allah Katakan Nantipun Di akhirat Aku Menanggap Hal yang Lebih Dari Yang Kau Lakukan Tapi Di Dunia Ini Sudah Dikasih Kontan Sama Allah Dalam Apa Hayatan Tohibah Kebaikan Hidup Di Dunia Kita Saja Yang Tidak Merebut Nah Oleh Karena Itu Rawat Dengan Baik Iman Kita Ini Juga Dengan Mensyukurinya Karena Apa Seringkali Kita Tidak Mensyukuri Betapa Banyak Nikmat Allah Saya Ambil Contoh Lagi Satu Tau Nafas Ne Nafas 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 Biayanya Nafas Berapa Ayo Kita Hitung Bareng Bareng Supaya Tau Nikmat Allah Ini Manusia Satu Kali 24 Jam Itu Butuh Oksigen 30.000 Liter Satu Hari Harga Oksigen Boleh tanya Di rumah sakit Per liter 25.000 Berarti 25.000 Kali 30.000 Itu 75 Juta Satu Hari Supaya Bisa Sempurna Napas Ini Masih Perlu Nitrogen Satu Hari Atau Satu Kali 24 Jam Manusia Butuh 10.000 Liter Harga Per liter Tidak Tau Kediri Surabaya Itu 10.000 Berarti 10.000 Kali 10.000 Ditambah 75 85 Juta Plus Butuh Ion Negatif Untung Ion Negatif Ini Diberikan Allah Melalui Air Wudu Coba Tidak Dikasih Air Wudu Harus Beli Per Point 50.000 Butuh 15.000 Berarti 75 Juta Total 160 Juta Kali 30 Hari 3 Milyard 680 Melok Gudang Gajit Milyard 670 Juta Saulan Hanya Untuk Nafas Kita Tidak Bayar Ditimbali Hayalas Sholah Hay Sik Utak Budal Budal Coba Ini Kita Ini Loh Orang Bayar Pekoro Ambekan Yang Satu Bulan Tiga Milyar 680 Juta Orang Bayar Dikon Budal Sholat Ingat Sudah Sudah Sholat Tidak Tidak Budal Malah Kata Rasulullah Yang Cape Maksum Nabi Itu Butuh Sholat Dan Selantiasa Mencontohkan Bagi kita Sampai Bengkak Kakinya Sampai Dalam Keadaan Sakit pun Beliau Sholat Dengan Duduk Tidak Bisa duduk Beliau di akhir-akhir Pekan Akhirnya Dengan Berbaring Di hari-hari Detil Dengan Matanya Berkedip Itu Seorang Nabi Yang Sudah Jaminan Ahlul Jana Abedan Sakuro Kita Tingkat 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 Orah Sholat Jadi Sholat Ini Bukan Hal Yang Main-main Surat Kedua Pulu Toha Ayat 132 Allah Berfirman Perintahkan Seluruh Anggota Keluargamu Untuk Mendirikan Sholat Laksanakan Ini Dengan Kesabaran Kami Tidak Mengambil Rizki Apapun Dari Sholat Mu Tapi Justru Dari Sholat Mu Itu Aku Limpahkan Rizki Bagimu Yang Melimpah Masya Allah Makan Kantongnya Kering Jangan Ngamuk Ngamuk Dulu Introveksi Sholat Kita Sudah Bener Tidak Allah Itu Kalau Kita Kasih Titik Allah Ngasihnya Itu Bundaran Besar Karena Wallahu Yuhhibul Muhsinin Itu Allah Kalau Kita Kebaikan Allah Lipatkan Itu Itu Allah Dan Ini Saya Rasakan Betul Nikmat Ketika Saya Mulai Masuk Islam Jadi Mohon Mohon Maaf Begitu Saya Masuk Islam Semua Yang Saya Pakai Merk Casio Mohon Maaf Jadi Jam Tahan Saya Casio Semua Casio Begitu Saya Masuk Islam Kopiah Casiorang Baju Takwa Casiorang Sarung Casiorang Sajadah Casiorang Sepeda Motor Casiorang Motor Casiorang KB Melaku Casio Casiorang KB Ini Luar Biasa Islam Dan Disitulah Bedanya Dan Saya Tidak Afan Walaupun Is Apa Di Agama Saya Terdahulu Fasilitas Luar Biasa Mohon Maaf Jendangan Tahu Yang Namanya Pendeta Atau Pastur Ini Mohon Maaf Ini Apa Adanya Kalau Mau Ada Kebaktian Kan Dijemput Samangatnya Romo Pendeta Pastur Besok Kami Jemput Oh Ya Di papak Gaya Mobil Namanya Pajiru Terus Pasturnya Pendeta Yang Ngomong Ini Mobil Apa Ini Pajiru Romo Pastur Pendeta Enak Ya Iya Dua Tiga Bulan Sudah Dikirim Itu Konsorsium Gereja Sudah Mengirim Dia Untuk Kepulangan Nek Ustad Di papak Nanggu Pajiru Mobil Apa Ini Pajiru Ustad Enak Ya Nek Ustad Nek Duit Tumbas Itu Nek Islam Tapi Saya Tidak Ubudunya Dengan Di sana Iman Ini Larang Tidak Pekoro Itu Saya Ini Bukan Biasa Kita Kalah Dalam Hal Infak Sudah Kau Kita Masih Terkotak Kotak Sendiri Sendiri Pada Rasul Pesan Apa Kita Ini Semua Sudara Mulai Sekarang Jangan Membedakan Kaos Tidak Jaman Jangan Membedakan Antara Rokaat Ini Tidak Jaman Ingat Pesan Rasul Al Muslimu Akul Muslim Setiap Muslim Sudara Muslim Yang Lain Layat Limuhu Jangan Mendolimi Sudaramu Jangan Membiarkan Sudaramu Tanpa Pertolongan Siapa Yang Memikirkan Hajat Sudara Muslimnya Allah Urusi Hajatnya Siapa Yang Membebaskan Kesulitan Sudara Muslimnya Allah Bebaskan Kesulitannya Dia Siapa Yang Menutupi Kekurangan Aib Allah Tutupi Kekurangan Aib Masya Allah Indah Kalau Tidak Indah Tidak Pindah Saya Itu Luar biasa Islam Kita Saja Yang Tidak Pekah Untuk Menyabutnya Yang Kedua Merawat Menjaga Iman Jadikan Bahwa Iman Sebuah Motivasi Diterimanya Amal Karena Tanpa Iman Amalan Kita Tidak Diterima Tegas Allah Sampaikan Ini Dalam Surat 25 Surat Furkon Ayat Jadi Allah Jadikan Amalan Orang Yang Tidak Beriman Itu Bagaikan Debu Yang Berterbangan Betapa Ruginya Kita Kalau Kita Tidak Merawat Iman Kita Dengan Amal Kebaikan Karena Kalau Tidak Kita Lakukan Itu Semua Akan Jadi Debu Yang Berterbangan Yang Ketiga Merawat Dan Menjaga Iman Kita Ini Adalah Dengan Ta'awun Tolong Menolong Ini Penting Sekarang Ini Mulai Tipis Dan Tadi Untuk Masalah Kita Harus Tolong Menolong Ini Allah Juga Sampaikan Dalam Surat 49 Surat Al-Hujurat Ayat 10 Innamal Muminah Ehwatun Fa'aslihu Baina Akhoyhum Watakulloha La'alakum Turhamun Jadi Setiap Mumin Ini Sesamanya Adalah Saudara Maka Damaikanlah Apabila Ada Perselisian Di antara Keduanya Watakulloha Takutlah Atau Takwalah Pada Allah La'alakum Turhamun Agar Kamu Mendapatkan Rahmat Jadi Tanpa Tolong Menolong Maka Rahmat Allah Tidak Turun Kalau Kalau Sampai Rahmat Allah Tidak Turun Ini Ya Allah Ini Kehancuran Yang Luar Biasa Nah Tolong Menolong Ini Allah Perintahkan Juga Di Surat Al-Ma'idah Ayat Yang kedua Maka Tolong Menolong Kamu Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Jangan Tolong Menolong Untuk Urusan Perbuatan Kesalahan Dan Dosa Di Indonesia Ini Keliru Capsirnya Jadi Masih Banyak Tolong Menolong Untuk Urusan Contoh Ini Ini Jatai Kepala Seksi Biro Kepala Supi Biro Nggak Dirjen Biro Tolong Menolong Di sana Sehingga Terjadi Tolong Menolong Yang Salah Dan Wanita Ini Perutama Umi Hati-hati Seringkali Umi Ini Tolong Menolong Roda Ada Kurangnya Karena Merasa Contoh Ini Di tempat Saya Mungkin Di sini Nggak Ini Tetangga Berada Di depan Ini Masak Jangan Asem Enak Sekali Baunya Sampai Ketangga Sebelah Ini Menyengat Didatangi Masak Apa Mbak Yu Jangan Asem Ngincipi Kok Enak Bumbunya Apa Rahasia Dusol Bumbu Bumbu Ngomong Bumbu Bumbu Masak Minggu Berikutnya Mambun Ini Parani Gantian Gimana Kok Enak Masak Apa Rawan Mbak Yu Ngincipi Kok Enak Minggu Tak 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 Jangan Asem Gak Dudui Ini Tak Bumbunya Balas Rahasia Mbak Yu Dusol Sisan Ngomong Atas Tak Bumbu Yang Ngomong Yang Kacau Orang Yang Punya Restoran Orang Yang Punya Restoran Ditanyai Bumbunya Karena Enak Dijawab Dia Seminta Tinggal Duso Padahal Ini Untuk Kebaikan Apa Nanti Kalau Dudui Bumbu Terus Bangkrut Apa Nanti Kalau Dudui Bumbu Terus Pelanggannya Ini Buat Di Restoran Terus Ilang Tidak Jangan Lupa Pintu Rahmat Allah Surat 11 Ayat 6 Berarti Awal Juz 12 Setiap Makhluk Ini Sudah Dijamin Oleh Allah Rizkinya Sudah Dijamin Allah Tahu Tempat Menyimpannya Tempat Mengambilnya Sudah Dicatat Oleh Allah Nah Tinggal Sekarang Perkara Banyak Besar Timbangannya Itu Tergantung Kita Merebut Rahmat Tersebut Dengan Apa Keimanan Kita Ketakwaan Kita Ketauhitan Kita Dengan Amalia Amalia Soleh Kita Disana Tinggal Nambai Timbangannya Nejatah Sudah Diberi Allah Itu Di Fitnah Dan Yang Fitnah Lebih dari 7 miliard Yang Tidak Memfitnah Yang 1,3 Tadi Apa Fitnah Terbesar Dikatakan Allah Punya Anak Coba Itu Fitnah Terbesar Di Alam Semesta Dari 7 Miliard Yang Memfitnah Allah Tetap Dipakani Yang Kenyataan Apalagi Kalau Kita Beriman Tidak Usah Takut Maka Allah Senantiasa Mengatakan Kalau Kita Mengatakan Allah Itu Tuhan Kita Maka Kita Harus Isti Isti Komah Jangan Sampai Lepas Kita Dan Jangan Takut Derajat Kita Pangkat Kita Predikat Kita Melebih Dari Umat Lain Itu Allah Sampaikan Dalam Surat Ketiga Ayat 139 Ali Imran Jadi Jangan Pernah Sedihati Dan Tengah Ragu Ketaulah Bahwa Kamu Derajat Tertinggi Apabila Kamu Beriman Tengah Usah Takut Kita Dengan Yang Lain Derajat Kita Tertinggi Kita Beda Kemudian Yang Ke Empat Maka Rawat Iman Kita Dengan Mencegah Kepada Hal-hal Yang Musrik Atau Syirik Jauhi Karena Apa Semua Dosa Itu Allah Ampuni Kecuali Memusrikan Atau Mensekutukan Allah Di surat 4 Ayat 48 Tegas Allah Katakan Allah Mengampuni Semua dosa Tapi Sungguh Allah Tidak Mengampuni Dosa Yang Menyekutukan Allah Semua Dosa Allah Ampuni Mencuri Diampuni Kalau Bertobat Membunuh Pun Terampuni Semua Tapi Satu Yang Tidak Ampuni Apabila Menyekutukan Allah Dan Sirik Sirik Seperti ini Banyak Terjadi Di Masyarakat Kita Contoh Perkara Obat Mbak You Sirahku Ngelu Ada Obat A Tidak Ini B Waduh Aku Tidak Ngom B A Ora Waras Ini Sudah Sirik Sirik Kecil Tapi Rasul Memesankan Bada Kita Kita Suruh Ngomong Bismillah Setiap Kali Melakukan Amalan Supaya Terlindungi Dari Semuanya Maka Yang terbaik Bagaimana Terima Saja Obat Itu Walaupun Merk Bukan A Sembari Fak Kul B Milah Maka Orang Islam Disuruh Bilang Bismillah Sama Rasulullah Masuk Rumah Pun Masuk Rumah Itu Bismillah Dulu Baru Salam Kita Salam Bismillah Keri Padahal Kita Punya Lubang Hidup Lubang Mulut Lubang Mata Lubang Telinga Lubang Lainnya Secara Akidah Itu Tempat Bersembunyinya Golongan Jin Dan Setan Maka Kalau Kita Masuk Rumah Tidak Bilang Bismillah Berarti Jenengan Ngajak Masuk Setan Ke rumah Iya Kalau Nggak Ngajak Satu Regu Kalau Bawa Satu Batalion Itu Ruang Tamu Setan Dapur Setan Ruang Keluarga Setan Afan Hubungan Suami Istri Melok Setannya Terus Anaknya Lair Bawa 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 Bismillah Walaupun Hadisnya Ini Untuk Di Rumah Kalau Saja Setiap Mumin Setiap Muminat Mengatakan Bismillah Sebelum Ke pasar Sebelum Masuk Kantor Sebelum Masuk Departemen Sebelum Masuk Instansi Sebelum Masuk Pabrik Sebelum Masuk Kampus Sebelum Masuk Ketempat Kita Bekerja Akibatnya Setan Keroan Di Pohon Tidak Ikut Masuk Angil Temen Menembus Jama Apa itu Roma Tidik Bismillah Orai Somelu Tapi Kalau Kita Tidak Mengatakan Bismillah Maka Setan Masuk Ke Ruang Kerja Kalau Setan Masuk Ke Ruang Kerja Akibatnya Setan Ikut Buat Laporan Rekapitulasi Setan Ikut Buat Anggaran Borongan Setan Ikut Buat Susunan Laporan Keuangan Itu Setan Kerjaannya Dan Profesional Semua Setan 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 Yang Godo Solat Ada Lagi Allahuakbar Mau Allahumma Bait Baitani Boleh Mau Kul Inasolati Boleh Ada 13 Doa Edita Ada Berapa 13 Yang paling Pendek Itu Paling Pendek Mau Coba Aja Nek Wudunya Fakulu Bismillah Tanpa Bismillah Dulu Wudunya Setan Ikut Kesop Bener Dia Ikut Sholat Tapi Mulai Allahuakbar Langit Langit Langsung Memen Memen Ronyam Ada Saja Belum Nanti Putri Ibu Allah Mulai Daging Dicincang Makanya Kalau Wudu Rasul Bilang Fakulu Bismillah Suruh Bismillah Terus Niat Itu Saya Menemukan Islam Itu Luar biasa Niat Mau Bahasa Apa Saja Boleh Wudu Mau Pakai Bahasa Mandarin Boleh Nih Hau Nih Tau Dua Nih 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 Sholat Itu Nih 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 Sepakat Niat Dalam Hati Jendengan Boleh Sembarang Mau Pakai Apa Saja Niat Nih Sholat Nih 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 tidak boleh, itu ada aturannya sendiri, tapi kalau niat itu monggo mau apa saja, yang penting satu ibadah, satu niat, itu yang diajarkan Rasulullah, maka disini yang kelima yang terakhir ini jalankan semua sunnah ini dengan kebaikan buka surat ketiga ayat 31 maka siapa yang mencintai Allah dia akan menjalankan agama ini dengan baik dan benar siapa yang mencintai Allah melaksanakan syariat agama dengan baik dan benar siapa yang mencintai Allah menjalankan apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah, kemudian disana Allah katakan apa, fatta biuni itibak ke Rasulullah, artinya menjalankan sunnah, jadi siapa pun yang menjalankan sunnah dengan baik dan benar maka apa janji Allah yuhbibkumullahu, Allah akan mencintaimu, kalau Allah cinta pada kita, rahmatnya tercurah, kemudian Allah berfirman wa yakfir lakum dunubakum dan dosamu diampuni, maka yang terakhir adalah jalankan syariat ini dengan baik dan benar, ikuti sunnah Rasul sebagaimana pesan beliau wa ma'amartukum bifakuduhu wa nehetakum anhu fantahu apa yang aku perintahkan jalankan, yang tidak aku lakukan tinggalkan dalam rawah bukhari muslim dari Aisyah r.a rasul pesan yang lebih kejam yakni man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun maka siapa yang melakukan amalan tidak sesuai tidak akan diterima atau ditolak oleh karena itu maka marilah kita senantiasa melaksanakan semua ini hanya berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul artinya Rasul pernah pesan agar kamu tidak tersesat baik di dunia apapun akhirat dan kamu selamat dunia akhirat peganglah kitab Allah Al-Quran dan sunnahku mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa memperkuat dan menjadikan motivasi keimanan ketakuan kita untuk semakin kita mampu merebut predikat hamba-hamba yang abdan sakura hamba-hamba yang ahlul janah amin dan hamba yang berpredikat mutakin amin Allahumma amin aku lukali hadah barakallahu liwalakum fi quranul karim wa nafa'ani biayati wa dikrir hakim innahu huwas samiyul alim fastafirul adim liwalakum innahu huwal khufur rahim Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'imin wal awad innaka al-quribum wal ta'awad Allahumma inna nas'alu kal afbab al-afih muwafatat fid dini wal dunya wal akhirah Allahumma rzuk niridu biqodoi rabbi khfir li wali walidayah warham huma kamarabaya nasih haram Rabbanna dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunnana minal khasirin Rabbanna ala tuzikulubana badayit hadayitana wa hablan ala dunkar rahma innaka anta wahab Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wal risqon tayyiba wa amalan mutaqabala Allahumma ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbanna atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adabanar walhamdulillah hirabbil alamin mohon maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan bisa memanfaatkan kita semua subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ha'ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallah sampaikan kepada Ustaz Bangun Samudera yang telah memberikan syirah marahani kepada kita semuanya semoga apa yang beliau sampaikan akan memberikan semangat buat kita semuanya untuk bisa menjalankan syarat Islam dengan benar dalam kehidupan kita seharian Bapak Ibu yang terhormat Allah untuk kajian ahad pagi yang akan datang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Sohibul Anwar MH beliau adalah pengurus pusat Hidayatullah Jakarta Bapak Ibu dan terhormatullah demikian kajian yang pada pagi hari ini mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Istighfar dan akhir majlis Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Dari kami mohon maaf yang sebesar-besaranya Bila Taufiq Walidaya Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum